ada orang niatnya puasa karena Allah sekaligus untuk menjaga apa? kesehatan, boleh atau tidak? boleh, dapat paham seperti itu dalam hal ini Al-Ghazali berpendapat, ini masalah mencampurkan antara niat akhirat dengan niat dunia karena sebagian orang salah paham mereka menyangka bahwa niat akhirat tidak boleh dicampur dengan dunia sama sekali, barang siapa niat akhirat dicampur dengan dunia, maka dia terjunum dalam riak, dalam kesyirikan, tidak seperti itu jadi ada perkara-perkara akhirat yang niat kita karena Allah SWT semata, bukan karena ingin dipuji kemudian kita dompleng dengan niat-niat dunia yang dibolehkan oleh Allah, maka ini tidak mengapa, maksimal dia hanya mengurangi pahala nilai, pahala akhirat oleh karenanya Rasulullah SAW terkadang memotivasi amalan akhirat untuk mendapatkan keuntungan duniawi, contoh kata Rasulullah SAW barang siapa yang ingin dilapatkan rizkinya, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi silaturahmi ibadah tapi kalau di dompleng ada niat duniawi, dipanjangkan umur, dapatkan rizki boleh yang memotivasi siapa? Rasulullah SAW Rasulullah SAW juga bersabda da'u marzakum bisodakah, endaknya kalian mengobati orang-orang sakit diantara kalian dengan bersedakah, maka boleh kita bersedekah bukan karena ingin dipuji kita bersedekah, kita cari orang miskin, bersedekah karena Allah dengan niat agar istri saya sehat ini dianjurkan oleh Nabi SAW melakukan satu amalan ibadah ibadah dengan niat duniawi dengan niat duniawi tersebut boleh namun ingat, tidak boleh niat duniawi ini menjadi mendominasi amalan ibadah kita kalau ada orang semata-mata bersedekah dalam rangka untuk mengobati orang yang sakit, maka ini salah kalau ada orang semata-mata puasa supaya sehat saja, bukan karena mencari pahala Allah maka ini tidak dapat pahala kalau ada orang semata-mata menyambung silaturahmi tidak ada terpikirkan dalam dirinya, benaknya niat dapat pahala akhirat dia semata-mata supaya rizkinya bertambah supaya umurnya panjang, maka ini tidak mendapatkan apa? pahala akhirat sama sekali jadi, kita menghadirkan pahala akhirat disertai dengan mendompleng niat duniawi yang dibolehkan makanya tidak mengapa contoh ada seorang susah dapat rizki kita suruh bertakwa kepada Allah kalau kamu bertakwa, kau akan dapat rizki dari Allah dari arah yang kau tidak sangka-sangka kenapa Allah berfirman? barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah berikan solusi dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka maka kalau ada orang bersolat supaya dapat rizki, boleh yang penting solatnya karena Allah ingin mengharapkan pahala akhirat sekaligus untuk mendapatkan rizki bertambah boleh makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran kata Allah, perintahkanlah anak istrimu untuk solat kami tidak minta rizki darimu tapi kami yang beri rizki kepada mu kata para ulama ini dalil barang siapa yang memerintahkan anak istrinya solat dia akan ditambah rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini niat-niat seperti ini boleh yang tidak boleh mendominasi menjadikan niat duniawi yang mendominasi sehingga niat akhirat menjadi kecil atau niat akhirat terlupakan sama sekali ini yang dilarang oleh para ulama